Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Beberapa story yang dibagikan oleh Nikita Mirsani Secara tidak langsung memberikan peringatan keras atau warning kepada Bunda Sarwenda Untuk menjauhi atau tidak berbisnis bersama dengan sosok yang disebut nenek Oleh Nikita Mirsani Jangan sampai membuat Bunda Sarwenda menyesal di kemudian hari Biasanya apa yang dikatakan oleh Nikita Mirsani itu benar sesuai fakta Walaupun sosoknya asalnya plus atau nyablak gitu ya Tapi biasanya apa yang diungkapkan itu benar-benar terjadi Walaupun tidak secara spesifik Nikita Mirsani mention nama Bunda Sarwenda Tapi dari dua perkataan Nikita Mirsani Kita bisa menyimpulkan bahwa Nikita Mirsani memberikan peringatan Kepada Bunda Sarwenda Kenapa Nikita Mirsani bisa speak up seperti ini Karena sebelumnya Nikita Mirsani pernah dekat dengan orang ini Pernah bekerja sama dengan orang ini Dan berakhir pengalaman buruk yang didapatkan oleh Nikita Mirsani Nenek Kenapa Nek Nenek tuh mendingan cuci kaki ibu kandungnya deh Jangan nurhaka inget Surga di telapak kaki ibu no matter what Lu juga bukan orang kaya Lu tuh tukang tipu Maklar kasus Banyak banget uang Uang yang diambil Dari hasil Lu nipu-nipu Lu pansos Sosokan ditakutin Sama orang Potosan asini Biar orang takut Gak ada yang anggap lu Dan kebanyakan tipu Jadi konsulat otaknya Yang gue keluarin itu belum seberapa Di whatsapp gue tuh masih banyak Gue gak ngapusin whatsapp lu Pertama kali ngajakin gue ketemu maksa-maksa Seolah-olah mau nawarin gue jadi berambasador hijab Padahan buru-buru Kalau bukan karena belake Oh gak gue ketemu sama lu Sosok jadi duta perdamaian Lu aja duta perdamaian sama ibu lu Sosok laki lu tuh Lu kan suka ngomongin orang juga di belakang Tapi lu bilang di live Gue paling gak suka tuh Orang ngomong di depan di belakang Jelek-jelekin Itu sifat lu Sifat lu Gue ini saksi mata Gue denger pake kuping gue sendiri Gue belum bolot Itu sifat lu Gue kasih tau ye Dia tuh gak ada kaya-kayanya Semua perumahan yang dia bikin tuh Gak ada duit dia sama sekali Gak ada duit dia Nol Nol Gue saksi mata Nol Tidak ada Yang punya perumahan itu tuh Ada perempuan berhijab Cek aja tuh Di postingannya Sarwenda Ada tuh yang dipoto Bertiga Semua temen-temen diadu domba Semua temen-temennya diadu domba Gue kasih tau ye Bisnis baju sama ini itu Gak ada deh Gak ada naro uang Dia tuh cuman seolah-olah Gue bisa jual nih Nanti bagi hasil Jangan mau Gue kasih tau Pada melek mata deh Yang pada berbisnis sama dia Pada melek mata Coba pada jujur sama diri sendiri Ada naro duit gak deh Gak ada orang Gagak-gagak duit Ngaro duit gimana Rumahnya aja no Dibiasanya kecil Tempuknya udah retak-retak Kalo masak Ikan bawa amis kemana-mana Ubinya lengket Anaknya kasar Karena sering liat Ibu bapaknya berantem depan muka ye Gak ada yang kasar Karena gue gak pernah ribut Depan anak-anak gue Kalau kalian perhatikan Sebelumnya Sebelum cerai dengan Ayu Berdonsu Mana pernah kita lihat Bunda Serenda tuh Bergabung dengan Teman-teman artis Dalam artian Bunda Serenda ikut gen artis Atau Bunda Serenda Ikut arisan bersama artis Tidak pernah Kalaupun Bunda Serenda Ketemu teman-teman artis Hanya untuk acara-acara tertentu Entah itu Ulang tahun Teman artis Bukan teman akrab Tapi teman yang hanya Sekedarnya saja Atau ulang tahun Anak dari teman artis Atau pertemuan Karena adanya Bisnis Ataupun Pertukaran konten Atau vlog Tapi sekarang Kalian perhatikan Bunda Serenda semakin banyak Membangun relasi Dengan teman-teman artis Ada beberapa teman artis Yang sudah main Ke rumah Bunda Serenda Bahkan ada beberapa Momen juga saat Bunda Serenda Bermain ke tempat mereka Mereka berfoto bersama Bahkan juga sudah Diunggah di sosial media Dari Bunda Serenda Kalau sudah diunggah Di sosial media milik Bunda Serenda Itu artinya Mereka sudah akrab Mereka ada Maksud tertentu Kenapa mereka Bertemu Dan sampai memposting Foto mereka di sosial media Apalagi kemarin Bunda Serenda Habis Launching Pakaian OSW Heart Yang mana Bunda Serenda Mengundang beberapa Teman artis Dalam artian Akan ada feedbacknya Yang akan diberikan Oleh Bunda Serenda Kepada mereka Entah itu Pertukaran konten Dan sebagainya Mimin berharap Semoga Ayurupet Onsu Walaupun mereka sekarang Statusnya Bukan lagi suami istri Tapi sekiranya Ayurupet Onsu Memberikan arahan Atau nasihat Kepada Bunda Serenda Walaupun nantinya Semua keputusan itu Ada di tangan Bunda Serenda Karena Ayurupet Onsu Sudah tidak mempunyai Hak lagi untuk Mengatur Bunda Serenda Tapi mungkin Sekedar memberikan Saran Atau Nasihat Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Karena kita tahu bersama Ayurupet Onsu Lebih banyak Mempunyai pengalaman Dalam dunia keartisan Apalagi saat ini Dunia artis itu Sedang tidak baik-baik saja Orang yang kita anggap Sebagai saudara Terkadang Bisa menghancurkan Kita dari belakang Teman artis yang tadinya Sangat akrab Seperti saudara Waktu mereka berteman Mereka saling memuji Oh ini saudaraku Saya akan selalu mendukungnya Nggak akan pernah ninggalin Tapi giliran ada masalah Semuanya berubah Kita melihat sendiri ya Sifat dari Bunda Serenda ini Masih polos Atau lugu istilahnya ya Karena Biasanya Bunda Serenda kan Lebih memilih Untuk tinggal di rumah Tapi sekarang ini Karena tuntutan pekerjaan Apalagi Bunda Serenda harus berjuang Untuk menghidupi dirinya sendiri Maka Bunda Serenda harus Lebih banyak untuk Berinteraksi Atau bergaul Dengan teman artis Milik akun Tok Tok Yang bernama Terlaris Pro Di sini membagikan kembali Unggahan story dari Nikita Mirzani Dan di situ ada kalimat yang ditulis Tabayun bersama Nikita Mirzani Siapa nenek yang dimaksud Nikita Ninja Waktu di story itu Nikita Mirzani Mencen nama Bunda Serenda Karena Bunda Serenda sempat berfoto Dengan sosok tersebut Sosok yang dimaksud oleh Nikita Mirzani Makanya di situ ada komentar Langsung ke sosial media Serenda Kemudian di situ ada balasan Dari Maharani Kalian sudah bisa baca sendiri Dan di situ ada komentar dari Fahrisal Niki bilang Lihat aja di postingannya Serenda Mungkin kakaknya Mau lihat postingannya Kemudian di situ masih ada yang bertanya Apa hubungannya dengan Serenda Takutnya Nikita Mirzani ini Nyenggol Serenda Makanya penggemar Dari Bunda Serenda Sampai-sampai memberikan komentar Seperti itu Dengerin baik-baik Dan tonton Sampai habis Yang ada foto bertiga Nah yang pakai keruduk itulah Yang punya bisnis perumahan Bukan CF katanya ya Keren Nikita sekarang Mau speak up Akhirnya saat ini Nikita Mirzani itu Berani gitu ya Untuk speak up itu Kata netizen ya Keren akhirnya Speak up Percaya sama Nikita Mirzani Seribu persen benar Kalau yang dimaksud dengan Nikita Mirzani Adalah foto ini Yang satu Pakai kerudung Katanya yang pakai kerudung Inilah Yang memiliki bisnis tersebut Bukan CF Itu kata Nikita Mirzani Nah disini ada postingan Dari Bunda Serwenda Kalian perhatikan disini Ada tiga orang ya Makanya disitu ada komentar Dari SGnya Nikita Langsung otw Ke Sarwenda Banyak sekali netizen Setelah menonton Story dari Nikita Mirzani Akhirnya mereka kesini ya Di sosial medianya Bunda Serwenda Dan ternyata memang betul Ada postingan Bunda Serwenda Bersama dua Teman bisnisnya Siapa yang kesini Gara-gara lihat Story barusan Langsung otw Kesini Dan kalian lihat disitu Yang balas komentarnya itu Sampai 181 Kemudian disini ada komentar Dari Ayu Adia Bun hati-hati Jangan mau terlalu dekat Sama nenek itu Cuman ingatin deh Semoga Bunda Gak jadi tumbal dia lagi Dengan cara manipulatif Hati-hati Bun Kamu sedang berteman Dengan ular Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya